Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman dan bapak ibu Pada hari ini adalah tanggal 13 Februari 2024 Yang mana apabila kita membuka tahapan atau alur pengelolaan kinerja di BMM Maka saat ini kita berada pada bulan Februari Yaitu persiapan observasi kelas Sebagai persiapan, mari kita bersama-sama mencoba melihat Apa yang harus kita kerjakan pada sesi kali ini Pada berada kita, kita disegukan dengan tampilan seperti ini Saya ulangi lagi yang pada bulan Februari ini adalah persiapan observasi kelas Bagaimana kita akan mempersiapkan pada pelaksanaan kinerja 1 Januari sama dengan 30 Juni Ada tampilan lakukan observasi kelas Bagaimana kita melaksanakan langkah-langkah observasi Yang mana periode tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sama dengan Juni 2024 Kemudian nanti ada kumpulkan dokumen Kemudian Kumpulkan dokumen itu ada pengembangan kompetensi Dan tugas tambahan Baik, kita akan mulai dengan Melakukan cek observasi Cek observasi ini Ada indikator yang harus observasi oleh atasan Di sini ada keteraturan suasana kelas Kita coba akan cek Keteraturan suasana kelas itu diantaranya adalah Upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar Dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar Fokus yang akan dipokus perilaku yang diobservasi adalah Yang pertama Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif Di sini ada perilaku yang dianjurkan Ada perilaku yang dihindari Poin kedua Guru melakukan strategi pengelombokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari Yang ketiga ada Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas Perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari Untuk melanjutkan sesi ini kita kemudian memilih saya mengerti Berikutnya ada bagian jatuh yaitu pelaksanaan observasi Pada pelaksanaan observasi ini kita diminta untuk mengisi dokumen persiapan Namun sebelumnya kita harus diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku Upaya mempelajari dan jadwal Kita pilih isi dokumen untuk menentukan langkah berikutnya Berikutnya kita berada pada langkah-langkah observasi Yang mana pada tahap awal ini adalah kita berdiskusi dengan atasan Kemudian diikuti dengan persiap untuk observasi dan observasi berlangsung Pada formulir diskusi persiapan ini kita diminta untuk melihat rubri observasi dulu Ini ada tiga Yang pertama adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana penas yang kondusif Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari Yang kedua ada guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik Di sini juga ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari Kemudian yang ketiga ada guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari Ini adalah beberapa fokus yang akan diobservasi Bapak Ibu Kita klik saya mengerti Berikutnya di sini ada apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas Kita bisa memilih satu diantara tiga Bisa memilih dua atau bahkan tiga sekaligus Sekarang di sini diperbolehkan pilih maksimal tiga Akan saya pilih satu saja yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif Di sini ada selanjutnya ada apa Upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku Yang bisa kita lakukan ini kita bisa mengambil dari karena tadi kita pilihannya adalah guru melakukan komunikasi positif Kita bisa mengambil perilaku yang dianjurkan kita tinggal copy paste saja Bapak Ibu Di sini kita copy paste sesuai dengan pilihan tadi Selanjutnya kita pastikan di sini Selanjutnya kita memilih jadwal observasi Sebelum kita mengisi ini tentu kita menjadwalkannya dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan atasan Untuk menyepakati tanggal berapa kita akan melakukan praktek sehingga diobservasi oleh pimpinan Di sini saya pilih tanggal 6 sesuai dengan jadwal yang akan disepakati Dan yang sudah disepakati antara guru dan kepala sebelah saya pilih tanggal 6 Maret sesuai dengan tahapan Jenjang kita pilih sesuai dengan kita bisa paut SD, SDLB, SMP, dan SMA Sesuai dengan kondisi saya saya pilih SD Rencana yang akan saya laksanakan adalah kelas 4 Kemudian di sini kita pilih mapel sesuai dengan yang kita ampu Di sini saya pilih Misalnya kita pilih pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu Pendidikan just money Sudah kelihatan kemudian kita pilih Selanjutnya ada catatan opsional bisa kita tambahkan Dan misalnya jam pertama Jam 7.15 menit misalnya kita mulai untuk melaksanakan pembelajaran yang diobservasi oleh atasan Di sini ada berikutnya kita memilih dokumen RPP Dokumen RPP ini kita bisa mengunggahnya dengan dua cara Yang pertama adalah dengan unggah dari laptop atau komputer Dan yang kedua adalah ambil dari bukti karya Kita coba ambil dari dokumen komputer Di sini saya klik sudah terpilih Sebelum kita unggah Kita bisa cek kembali Bapak Ibu apakah dokumen yang kita akan unggah itu sesuai atau belum Isinya kemudian termasuk asesmen-asesmen yang ada di dalamnya Ini Bapak Ibu Kemudian RPP saya pilih dengan RPP Saya pilih yang sesuai adalah bola kasti kelas 4 Saya akan coba cek lagi apakah data yang akan saya unggah ini adalah sesuai atau belum RPP atau modul aja termasuk asesmen-asesmen yang nanti akan saya laksanakan ketika mengajar Oke saya tutup kemudian saya coba kumpulkan Baik kita kumpulkan karena saya sudah yakin untuk mengumpulkan Kemudian yang harus kita lihat adalah menunggu atasan melakukan observasi Yang mana observasi akan dilaksanakan sesuai-suai tahun pada tanggal 5 Maret 2024 Jadi masih ada beberapa waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen yang akan kita laksanakan pada saat memperjalanan nanti Agar hasilnya lebih maksimal dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan Jadi Bapak Ibu dan teman-teman setelah tahapan cek kerincian ini Maka sistem akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu isi dokumen sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sistem Selanjutnya kita melihat tambahan awal lagi Progresnya sekarang adalah 25% dari awal tadi adalah 0% Kemudian yang berikutnya adalah ada pengumpulan dokumen Ada dua yang harus kita tambahkan teman-teman Yang utama adalah pengembangan kompetensi dan tugas tambahan Baik Bapak Ibu karena tahapannya belum sampai ke sana Maka saya cukupkan sekian dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh